Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 24 Desember mengungkapkan informasi soal partisipan-partisipan tingkat tinggi Amerika Serikat dalam sejumlah penelitian biologi militer di Ukraina. Kebanyakan di antara mereka terkait dengan Dinas Intelijen atau Perusahaan Farmasi Amerika Serikat. Pejabat Rusia Igor Kirilov mengungkap jika Rusia sudah mengantongi sejumlah nama yang terkait dengan program biologi militer tersebut. Menurut Kirilov, para pelaksana program biologi militer tersebut meliputi Institut Penelitian Antiwabah Meknikov Ukraina, Institut Kedokteran Hewan Ukraina, dan Institut Penelitian Epidemiologi dan Ilmu Kesehatan Leviv Ukraina. Kirilov pada Juni menyampaikan bahwa Pentagon mengakui Amerika Serikat mendukung 46 fasilitas penelitian biologi di Ukraina. Terima kasih telah menonton!